Siapa sangka selama ini petani tidak menyadari bahwa telah membakar sumber daya yang sebetulnya sangat berharga, bahkan mengurangi kos anggaran untuk petani bercocok tanam. Ya, selama ini petani kerap menyianyiakan sisa-sisa bagian batang pada tanaman yang ditanam. Padahal sebetulnya batang tanaman yang tersisa tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi nutrisi bagi lahan tanah yang tengah digarap. Sisa-sisa tanaman dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen dan kesuburan tanah karena mengandung nutrisi berharga. Pertanian mulsa tanpa olah tanah adalah metode yang digunakan untuk memanfaatkan sisa tanaman tersebut. Adapun metodologi mulsa tanpa olah tanah terkait upaya mewujudkan udara bersih. Di Jambi, penyampaian terkait mulsa ini disampaikan dalam kegiatan pelatihan kader udara bersih Indonesia yang dilaksanakan selama enam hari ini berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang diikuti oleh 36 orang terpilih dari Jambi dan Riau. Guswana sebagai petani dan fasilitator udara bersih dalam kegiatan Farmers Initiative for Ecological Livelihoods and Democracy Indonesia menyebutkan bahwa metode mulsa adalah menutup tanah dengan sisa-sisa tanaman atau tanaman penutup sepanjang tahun. Guswana menerangkan bahwa mulsa berperan seperti topi melindungi tanah dari panasnya sinar matahari yang kuat dan terpaan hujan deras. Mulsa organik membantu menjaga suhu tanah sehingga mencegah hilangnya kelembapan. Hal ini akan membantu tanaman tumbuh subur dan mengurangi resiko kehilangan panen akibat kekeringan terutama selama musim kemarau. Setelah membuat bedengan, tahapan berikutnya meletakkan sisa-sisa tanaman secara merata pada bedengan yang ditinggikan sebagai mulsa. Ketebalan mulsa minimal 10 cm hingga tidak bisa terlihat tanahnya. Setelah 7 hingga 14 hari baru dilanjutkan untuk membuat lubang tanam kecil lalu tanam benih atau bibit di dalamnya. Kata Guswana untuk bibit, diameter lubang tanam sebaiknya sekitar 10 cm. Untuk benih, diameter lubang tanam sebaiknya sekitar 8 cm. Sampai jumpa di video selanjutnya.